Hai Soldiers, selamat datang di season update terbaru Garena Call of Duty Mobile. Kali ini, Mimin akan menjelaskan semua hal terbaru yang telah disiapkan spesial untuk kalian di update patch kali ini. Termasuk mode baru, item baru, senjata baru, dan kartu terbaru yang siap menemanimu untuk bermain di season kali ini. Nah, gak lupa dengan Battle Pass terbaru yang pastinya udah dinanti-nanti oleh seluruh Soldiers. Perasaran? Ini dia, Battle Pass terbaru Season 2. Terima kasih telah menonton! Kini, kalian bisa memilih dan mengganti senjata di loadout hanya dengan menekan tombol overview. Gak hanya senjata aja, di update kali ini terdapat berbagai item baru yang siap menemanimu selama bermain. Penasaran? Ini dia, dua item terbaru yang ada di season kali ini. Yang pertama adalah Perk yang terbaru dan juga yang kedua, Skorstrip terbaru. Dengan Perk Recon terbaru ini, setelah musuh dibunuh, maka musuh di sekitarnya akan terlacak dan terlihat pada minimap. Ini adalah Skorstrip terbaru, Napalm. Kalian bisa membakar musuh di sekitar area lemparan dan buat asap dengan mudah di medan perang. Kami juga merenovasi map Iconic Shipment untuk kamu agar bermain menjadi lebih seru dan menegangkan dari sebelumnya. Tapi, gak cuma renovasi aja, kini juga ada mob terbaru yang siap menyambutmu di update kali ini, yaitu Shoot House. Baik untuk pemain battle royale ataupun multiplayer, di update season terbaru ini terdapat mode terbaru untuk keduanya. Yang pertama adalah mode Gunfight Sniper untuk pemain multiplayer, di mana kalian dapat membuktikan bahwa kalian adalah pemain sniper terbaik. Dan yang kedua adalah battle royale tank battle, di mana pada mode ini, kalian bisa merakit tank kalian sendiri dan pastinya membuat main di battle royale menjadi lebih seru. Dan yang lebih menariknya lagi, terdapat kendaraan terbaru di battle royale spesial untukmu, yaitu Cargo Truck. Kalau biasanya kalian gak bisa keliling-keliling di battle royale bersama squad kalian karena kendaraannya terlalu penuh, Kali ini, kalian bisa muter-muter di battle royale bareng satu RT yang bisa kalian taruh di bug terbuka truck ini. Asalkan jangan sampai kalian nyolongin senjata, taruh di bug terbuka, terus cuma jalan-jalan doang ya di battle royale. Eh, tunggu dulu nih. Supaya main di battle royale jadi makin seru, terdapat berbagai senjata baru yang bisa kalian dapatkan ketika kalian looting. Ini dia senjatanya, check it out! Banyak banget kan? Mimin jadi makin gak sabar nih buat looting di battle royale, apalagi buat main di mode ranket. Tunggu dulu, dengar-dengar update kali ini akan ada reset rank. Wah, kalau misalnya itu, Mimin gak bisa jawab tuh. Mimin harus panggilin orang yang lebih ahli lagi untuk jawab pertanyaan itu. Biasanya, Mimin kalau push rank aja selalu digendong sama orang yang satu ini. Dan pastinya semua soldiers pengen banget deh digendong sama yang satu ini. Nah, langsung aja yuk kita panggilin. GM Ghost, yuk bantu Mimin jawab. Halo, soldier. Balik lagi bareng GM Ghost di season. Karena GM Ghost udah di-invite sama Mimin untuk jawabin pertanyaan dari seorang misteris tadi. Nah, kita langsung bahas aja apa yang ada di season kali ini. Untuk rank season, kita bakal ada hadiah QXR epic dan karakter Kruger epic. Pastikan kalian terus push rank sampai legendary di mode battle royale maupun mode multiplayer. Dan dapatkan semua hadiahnya. Berbagai buff and nerf sudah disiapkan spesial untuk kamu agar kamu bisa bermain lebih nyaman kamu. Mantap banget tuh, Game Ghost. Nah, itu dia berbagai hal baru yang siap menyebutmu di update season kali ini. Sampai jumpa lagi di update season berikutnya. Dadah! Dadah!